Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman berikutnya yaitu halaman 205 masuk kita bab 4 yaitu mendaruh ulang benda-benda bekas ya use ini artinya bekas nah ini ada apa namanya yang dipikirkan ya bagaimana kita menggunakan ulang dan mendaruh ulang berang-barang bekas ya itu artinya ini ada kegiatan sedang membuat karya dari benda-benda bekas ya Nah kita masuk bab 4 mendaruh ulang benda-benda bekasnya unit pertama lihatlah pada karya saya kemudian untuk berarti di unit pertama ini kamu akan bagaimana membuat sebut karya-karya dari barang-barang bekas ya unit kedua sedang dijual artinya ini they are on sale itu sedang dijual unit ketiga mari berdonasi atau menyumbang ya Nah kita lanjut berikutnya nah tujuan pembelajaran Nah setelah kamu menyelesai kebab ini kamu seharusnya bisa untuk ya yang pertama membicarakan tentang tentang benda-benda dengan menggambarkan material-materialnya dan fungsi-fungsinya dan kemudian nomor dua mana mengidentifikasi atau mengenali kategori khusus ya informasi kategori khusus tentang benda-benda dan harga-harga Amerika dan yang ketiga menggambarkan sebuah objek dengan ciri-ciri khususnya dan detail-detailnya nah itu untuk yang halaman 207 ya kemudian masuk unit pertama lihatlah ke karya saya ini ya ini sedang membuat karya mungkin ikannya sepertinya ikan dan tembuk-tembuk apa namanya dalam akwarium yang gambar-gambarnya ya Nah ini gambarnya Nah kita lanjut seksion pertama sampaikan apa yang kamu ketahui ini nah gambar kotak pensil ini ya ini semuanya dari barang-barang bekas ini sepertinya dari botol-botol air minum ya Nah ini dari mana lagi ini dia gambar 41 kreasi-kreasi yang baru ya Nah perhatikan pada gambar dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya ini pertanyaannya Nah nomor satu apakah kamu familiar dengan barang-barang tersebut atau maksudnya familiar itu adalah sudah biasa melihat ya pernah melihat atau mungkin pernah kamu pakai bisakah kamu menamai mereka itu yang benda-benda ini apa namanya ini kotak pensil ini ya dan ini tempat gantungan apa sudah gantuk ya silahkan kamu mau diskusikan ya Nah nomor dua dari barang apa benda-benda tersebut terbuat Nah kalau nomor ini tentu dari eh apa namanya botol air minum bekas ya Nah itu dia nah gue barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa